Assalamualaikum, halo semuanya. Alkisah ada dua pengguruh yang menjelajah satu lokasi di senanjung Kamchatka, Rusia. Dalam perjalanannya, mereka menemukan hal super aneh. Di depan mereka ada banyak sekali bangkai hewan berserakan, tapi kondisinya tidak membusuk. Penasaran, mereka bergerak mendekat untuk mengamati, tapi tiba-tiba mereka mengalami rasa pusing dan mual yang sangat parah. Berdasarkan cerita mereka, banyak petualang yang mencoba mencari lokasi unik yang dikenal dengan nama lembah kematian. Mereka berloba-loba untuk menemukan sekaligus memecahkan misteri mengapa banyak hewan bisa mati di tempat itu, tapi tak seorang pun bisa kembali dengan selamat. Menurut warga lokal, ada sekitar 80 pengunjung yang hilang antara tahun 1940 hingga 1950-an. Apa yang sebenarnya terjadi? Dimanakah lantak lembah kematian itu? Yuk kita bahas nih... Alami duniaku, yuk! Kamsat Kapaninsula merupakan salah satu tempat paling terisolir di Rusia dengan bentak alam yang mengagumkan. Pemerintah Rusia menetapkan area seluas 10.990 km persegi di bagian timur semenanjung ini sebagai jagar alam pada tahun 1934. Lokasi ini sangat unik, karena memiliki rangkaian pegunungan dengan gunung berapi yang aktif di dalamnya. Posisinya yang sudah mendekati kutub dan keberadaan gunung berapi menyebabkan daerah ini memiliki geyser alami. Lembah yang berisi geyser sudah lama terkenal, tapi lembah kematian yang katanya berada di area yang sama ternyata baru ditemukan pada tahun 1975. Lembah kematian terletak di kaki gunung di Kecpingi. Luas areanya terbilang kecil dengan lebar antara 100-500 meter dan panjangnya 2 km. Daerah ini tandus berbatu tanpa tumbuhan yang tumbuh. Di lembah inilah banyak bangkai hewan bercerakan mati tanpa ada kerusakan atau bekas serangan yang terlihat dari luar. Hasil pengamatan penjaga jagar alam dari tahun 1975 hingga 1983 nyatakan lebih dari 200 pelangkah hewan telah disingkirkan dari lembah ini, termasuk binatang mengerat, burung-burung kecil, gagak, elang, rubah, serigala, lynch, anjing, dan beruang. Ternyata kematian ini diakibatkan oleh campuran berbagai gas berbahaya yang terhirup oleh hewan yang memasuki lembah. Persentrasi gas berbahaya di sini sangat tinggi, terutama heterogen sulfida, karbon dioksida, dan karbon sulfida. Ketika salju menutupi permukaan meleleh pada bulan Mei, maka permukaan tanah akan langsung bersentuhan dengan udara tanpa hambatan. Saat inilah gas-gas berbahaya dapat keluar dari dalam tanah melalui celah batuan. Waktu yang paling berbahaya adalah saat lokasi ini bebas salju antara bulan Mei sampai Oktober. Setelah salju mencair, hewan-hewan kecil seperti serangga, burung, dan mamalia kecil mulai keluar untuk mencari makan. Namun, kemudian mereka mati dan bangkanya menarik perhatian predator yang lebih tinggi seperti rubah, serigala, dan murung elang. Para predator ini juga kehilangan nyawanya. Catatan aja, hewan herbivora tidak termasuk ke dalam korban lembah kematian ini. Karena ya, mereka kan makan tumbuhan. Sementara tidak ada tumbuhan yang hidup di lembah kematian ini. Bangkai hewan yang ada mengalami kerusakan yang sangat lambat. Hal ini dikarenakan campuran gas yang ada juga mencegah tumbuhnya bakteri pembusuk. Meskipun telah diketahui penyebab utamanya, yaitu campuran berbagai gas yang mematikan, tapi masih saja banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seperti, mengapa hewan-hewan yang lebih besar tidak bisa lari? PR untuk mencari tahu penyebab sesungguhnya dari kematian masal di lembah kematian tetap menjadi tantangan untuk para peneliti. Yang jelas, karena mengetahui resikonya yang bahaya, para penjaga-jagar alam yang akan ke lokasi harus menggunakan masker sebagai upaya pencegahan. Selain itu, lokasi ini juga telah ditutup untuk publik. Kalau penasaran, pengen lihat seperti apa lembah kematian ini? Masih bisa sih, tapi dari jarak jauh, yaitu pakai helikopter atau dari menara pandang yang dibangun di zona aman. Sekian dulu pembahasan tentang lembah kematian di Semenanjung Kamchatka. Jangan lupa dukung channel ini ya. Sampai jumpa lagi.